Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan memberikan spoiler lengkap One Piece Chapter 1008 Yang tentunya akan mengungkap kejadian di Onigashima yang jauh lebih lengkap daripada spoiler sebelumnya Oke tanpa banyak bahasa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini adalah Asura Daoji, Boss Rampok Atayama Seperti yang kita ketahui pada spoiler sebelumnya, Asura Daoji menjadi penyelamat dari Akazainen Dan cover story kali ini masih request dari fan One Piece Yaitu Robin dengan kemampuan buah iblisnya menumbuhkan sayap pada kuda-kuda yang ada di sekitarnya Nah, di awal One Piece Chapter 1008 ini Kita diperlihatkan kelanjutan dari kemunculan Oden di hadapan Akazainen Dimana saat ini Oden berkata bahwa dia datang dari masa depan menggunakan kekuatan Toki Dia muncul untuk mengalahkan Kaido Oden lalu memerintahkan Akazainen untuk mengikutinya menghajar Kaido Kinemon dan lainnya menangis dan berkata akan mengikuti Oden apapun perintahnya Dan tidak ada sedikitpun rasa curiga dari kemunculan Oden ini Kecuali Asura, Doji, dan juga Raizo Yang mana Asura Doji langsung menghentikan Kinemon dan lainnya Dia berkata Oden itu pasti palsu Raizo setuju dengan perkataan Doji Raizo mengingatkan Kinemon pada perkataan Toki Bahwa seseorang tidak bisa kembali ke masa lalu Raizo berteriak bahwa Oden sudah mati Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dirubah Saat sesama Akazainen sedang berdebat Oden diam-diam mengacungkan pedang pada Kinemon dari belakang Asura Doji mengejek Kinemon yang tak mau percaya pada dirinya Asura Doji langsung menonjok kepala Kinemon Dan menendang Oden palsu Lalu ia merampas pedang yang dipegang oleh Oden palsu Dan langsung menebasnya dari depan Hal itu membuat Oden terbelah tapi tak berdarah Ternyata itu cuma lukisan Kanjuro Asura Doji berteriak bahwa dia mengerti perasaan Kinemon Yang saat ini menangis atas tindakannya Dia juga ingin Oden hidup lagi Kiku lalu meminta maaf dan berkata Dia seharusnya membunuh Kanjuro saat itu Tapi dia tidak bisa melakukannya Karena masih menganggap sebagian rekan Yang dibina oleh Oden sejak kecil Asura Doji menghibur Kiku dan berkata Bahwa pedang yang diayunkan pada teman Selalu terasa tumpul Denjiro bangkit melawan Oden palsu Sementara Akazen lain mencoba mencari Kanjuro Oden palsu berkata sia-sia saja Mereka mencari tubuh aslinya Kanjuro berada di tempat yang jauh Mengendalikan gambar-gambarnya Sementara itu Bahuang tak sengaja Membeberkan keberadaan Kanjuro Dengan berkata bahwa Kanjuro Sedang dalam perjalanan untuk membunuh Momonosuke Oden palsu merasa tidak bisa lagi menyembunyikan Keberadaan Kanjuro Dia segera mengeluarkan bom-bom Yang disembunyikan di balik bajunya yang panjang Asura Doji melihat bom-bom itu Dan langsung menendang Oden palsu Yang langsung memerintahkan Kinemon dan lainnya Untuk segera mencari Momonosuke Sementara itu Asura Doji meledak Karena berusaha menyelamatkan rekan-rekannya Ia tampak sekarat karena kuatnya daya ledak bom itu Kinemon dan lainnya sedih melihat pengorbanan bos bandit itu Mereka segera keluar dari ruangan untuk mencari Momonosuke Tapi Jack menghadang mereka di pintu keluar Inuarashi kemudian memiliki inisiatif Yang mana ia memerintahkan Kinemon dan lainnya Untuk meninggalkan Jack Dan tetap berfokus untuk menyelamatkan Momonosuke Sedangkan dirinya akan menahan Jack Lalu Jack mengejek Inuarashi dan berkata Bahwa tidak ada lagi bulan Furnama Untuk menolong para Ming dalam berubah wujud ke bentuk sulong Inuarashi balik mengejek Jack dengan berkata Bahwa Jack tak punya lagi senjata gas Yang dia andalkan seperti saat di pulau Ming Sin berpindah pada kejadian di panggung utama Kastil Kaido Yang mana Orochi rupanya masih hidup Dia berniat balas dendam kepada Kaido Dengan cara membakar seluruh Kastil Kaido Orochi dibantu Fokuro Kuju Menyulut api dan menyerang para Kurocho-Kurocho Kaido Di luar Kastil Kaido Kita diperlihatkan Momonosuke mengatakan Bahwa dia akan berubah jadi naga saat panik Tapi dia sekarang sudah mulai bisa mengendalikan kekuatan naganya Momonosuke berkata dia ingin menjadi naga raksasa seperti Kaido Agar bisa membantu orang-orang Mendengar kata Kaido Yamato tiba-tiba teringat pada Luffy Dia khawatir nasib Luffy apakah ia selamat dalam pertarungan melawan Kaido Atau tidak Yamato berpikir untuk segera naik ke atas Demi membantu Luffy Momonosuke berkata bahwa Luffy saat ini sedang dalam kondisi lemah Tapi dia baik-baik saja Shinobu terkejut dan bertanya bagaimana cara Momonosuke mengetahui hal itu Padahal saat ini ia sedang tidak bersama Luffy Shin langsung berpindah di atas tengkora raksasa Yang mana Luffy terus mencoba menyerang hybrid Kaido Tapi semua serangan itu tidak ada yang berhasil menembus pertahanan Kaido Luffy tidak mau menyerah Dia berkata serangannya pasti berefek kepada Kaido Yang juga manusia sama seperti dirinya Zoro berkata pada Luffy untuk mencari cara lain menyerang Kaido Killer ketawa dan bertanya kepada Luffy Bisa-bisanya menyebut Kaido sebagai manusia normal Luffy berkata bahwa mereka harus mencoba memisahkan Kaido dan juga Big Mom Zoro rupanya menyetujui ide dari Luffy Kid menatap Kaido lalu berpindah menatap Big Mom Dia kemudian berkata ini seperti neraka saja Nah di akhir One Piece Chapter 1008 Wujud hybrid Kaido semakin jelas Dia terlihat lebih mirip manusia daripada naga Namun tangan, kaki, dan wajahnya lebih besar dari ukuran normal Dan terlihat lebih garang Luffy berkata dia sudah biasa merasakan neraka Jadi tidak masalah kalau dia menghadapi neraka lagi Kaido memuji si topi jerami Dia berkata mata semangat Luffy tak pernah padam Oke, sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada tambahan silahkan isi pada kolom komentar Dan kabar baik dari spoiler kali ini yaitu Minggu depan One Piece tidak libur Terima kasih telah menonton